...dari teman-teman JPR untuk melakukan revisi terhadap undang-undang, sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan sistem politiknya. Tapi dari pemerintah saya selalu menjadik, tentu memiliki mekanisme sendiri. Saya harus melapor kepada pemerintah presiden, kemudian saya biasanya nanti akan dilakukan rapat di tingkat antar kementerian lembaga yang terkait apakah perlu revisi atau tidak, di mana kalau perlu di bagian mana yang perlu revisi, dan itu nanti akan kita sampaikan hasil dari pemerintah ini kepada DPR di rapat berikutnya. Pak Tito, tadi di dalam Bapak sepatu minggu bahwa tidak ada kebocoran data, Pak, sedangkan enkripsi, dan walaupun ada kebocoran bukan di gemendasi, tapi ada di kapit. Selama ini, selama ini yang akan ada kebocoran-kebocoran, setahu saya hasil dari investigasi BSSN maupun dari barang sini, seperti DBJS, menggunakan berbasis data NIK atau Bukcapil, itu termasuk di daerah, itu bukan dari servernya Bukcapil Kemendagri, tapi dari di user atau di inputer di daerah, artinya mudah-mudahan sistem pengamanan server security-nya mencapil, nah khusus kemarin kita berikan data DP4, data pemilih potensial, itulah data yang pemilih, yang kita berikan kepada KPU, yang sudah di-enkripsi dahulu, dan nanti setelah itu dibuka oleh KPU, dan setelah itu KPU menggunakan data itu melakukan verifikasi pemilih. Nanti dia akan bagi-bagi belah, menurut provinsi, kabupaten, wilayah, nanti KPUD-nya yang melakukan verifikasi. Ya mudah-mudahan, kalau terjadi kebocoran, menurut saya ya, karena sudah di-enkripsi pada saat kita menyerahkan kepada KPU, selayaknya, si Yogyanya tidak terjadi kebocoran dari servernya Bukcapil Kemendagri. Biasanya tidak langsung ke beliau, biasanya kami akan ke Polkam dulu, ke politik, ke Menko Polkam, 3 Menko, tapi ada 2 Menko ini, Menko Polkam sama Menko Pumhan, ya ditambah dengan biasanya Kemenseknek. Kita rapat dulu, kita bahas, dan biasanya kita mencetukah nanti alih, dari alih-alih kata negara, pemerhatian sistem politik, segala macam, setelah itu opsinya iya atau tidak, seperti apa, kita minta rapat terbatas. Pak Menteri, kira-kira sejauh ini target dari nanti Omnibus, kita kan beberapa hari ini. Oh, baik, ya masih bawa proses. Ini kan masih proses. Baik, oke. Tapi Pak Menteri, kalau target utama dari Omnibus Law untuk undang-undang politik, ini sebenarnya apa sih Pak Menteri, karena asistik? Omnibus Law adalah satu opsi. Bisa Omnibus Law, bisa juga provisi terbatas di undang-undang tertentu, atau mungkin hanya di posao tertentu. Apakah nanti mungkin dalam Omnibus Law itu akan dikaji soal ada usulan untuk pilih itu 10 tahun sekali gitu Pak Menteri? Harus terlalu jauh. Soalnya semarin ada usulan gitu Pak Menteri? Kita belum bicara mau bahas apa enggak ya Pak ya? Saya belum mendengar pendapat, karena saya harus mendengar pendapat dari pemerintah lembaga yang lainnya. Tapi kalau menurut Pak Menteri itu nanti di level undang-undang atau konstitus? Tadi dalam rapat banyak disarot soal PG Kepala Daerah, kompetensi dan sebagainya, nah ini pengawasannya dari Kementerian itu sendiri sepertahankan? Per tiga bulan kan di evaluasi, per tiga bulan. Dan kalau ada laporan-laporan kita langsung panggil mereka. Kalau saat ini kita anggap evaluasinya buruk kan diganti, sudah banyak diganti. Tiga bulan itu kan tergantung pada waktu diangkat kapan. Jadi bukannya tiga bulan serempak bukan. Dia diangkat misalnya ini bulan 8 November, misalnya November. Januari, tahun, bulan, Maret, akhir Maret mereka di evaluasi. Ada tim, ada gabungan, tim gabungan. Dan setelah itu ada indikatornya, ada angkanya nanti mereka. Tapi kalau Kementerian itu punya KPI-nya sendiri nggak? EJ, ada. Dan itu ada di IRJEN. Lengkap. Pak Menteri berarti sekarang sudah punya jubir ya? Jubirnya Pak. Pak Menteri. Itu berarti jadi jubir kementerian ya? Betul.